Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Irak dan Indonesia terpisah jarak yang sangat jauh. Secara kultur pun, kedua negara ini mempunyai budaya yang berbeda. Yang satu di Timur Tengah, satu lagi di Asia Tenggara. Hampir tidak ada kemiripan, kecuali kedua negara ini dihuni oleh penghuni beragama Islam. Tapi, ternyata ada satu hal yang menyatukan kedua negara ini. Semua bermula dari kunjungan Presiden Soekarno pada masa jabatnya ke Irak. Siapa yang menyangka kalau yang menyatukan Indonesia dan Irak adalah seekor ikan? Ikan apakah itu? Kenapa ikan ini bisa sangat digilai di sana? Nah, makanya tonton video ini sampai habis ya. Bab 1. Ikan Soekarno di Irak Cerita ini bermula ke tahun 1960-an. Saat itu, Presiden pertama Indonesia, Bung Karno, mengunjungi Irak untuk menjalani kunjungan politiknya. Pada saat itu, Republik Indonesia baru berumur sekitar 15 tahun. Maka dari itu, Bung Karno sering jalan-jalan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai sebuah negara. Karena masih berasa anak bawang, Bung Karno datang ke Irak untuk menjajaki banyak perjanjian dan kerjasama yang dia lakukan dalam perjalanan politik bilateralnya. Bung Karno datang ke Irak ini selain buat perjalanan politik, tapi juga mendatangi makam salah satu tokoh sufi serta penyair Irak yaitu Sheikh Abdul Qadir Jailani. Bung Karno sangat terkesan dengan perjalanannya di Irak. Sebagai ucapan terima kasih, karena sudah disambut dengan hangat, Bung Karno memberi sebuah hadiah oleh-oleh yang selalu diingat oleh warga Irak. Bahkan sampai sekarang, Bung Karno paham benar kalau Irak adalah negara yang berpusat di sungai Mesopotamia. Karena melihat negara yang dia kunjungi menjadikan sungai sebagai salah satu sumber pangan dan bancaharian. Hadiah yang pasti akan berkesan ya sudah pasti ikan. Karena inilah Bung Karno melepas benih ikan mas ke Sungai Tigris sebagai tanda terima kasih, karena telah disambut dengan hangat oleh negara Irak. Apa yang ditabur oleh Bung Karno di tahun 1960-an menjadi salah satu hal baik yang diingat sama masyarakat Irak sampai detik ini. Ikan-ikan yang dilepas Bung Karno menjadi berkembang biak dengan pesat, dan warga Irak bisa dengan mudah mengambil ikan-ikan tersebut untuk dimasak. Setiap masuk bulan puasa, warga Irak menyambut dengan meriah. Salah satu menu wajib untuk berbuka adalah Samak Moskow. Samak Moskow adalah sajian ikan asap yang dibakar dengan api besar di sebuah drum besi. Sajian ini jadi salah satu menu makan enak di Bagdad, karena hampir semua restoran punya dan menyajikan menu ini dengan menu andalanya. Samak Moskow menjadi makanan yang umum dijual baik di restoran kaki 5 hingga bintang 5. Mungkin kalau di sini, level umumnya hampir kayak nasi goreng, yang bisa kamu beli dengan harga Rp15.000 di pinggir jalan, dan bisa ratusan ribu kalau kamu belinya di hotel mewah. Semua penjual menyampaikan kalau bahan baku dari Samak Moskow ini adalah ikan Soekarno. Bung Karno memang sering memberikan hadiah berupa bahan pangan atau tanaman yang berasal dari Indonesia ke banyak negara yang dia kunjungi dulu. Akibatnya, semua pemberian beliau ini tumbuh supur dan menjadi sebuah penghormatan atas kunjungan beliau ke negara tersebut sampai sekarang. Bung Karno pemberi anggrek ke Korea Utara sebagai hadiah untuk Kim Il-sung, peniris sekaligus presiden pertama Korea Utara. Anggrek ini dinamakan Kim Il-sung-ia, yang merupakan nama pemberian dari Bung Karno sebagai tanda kehormatan beliau kepada Kim Il-sung. Sampai sekarang, festival bunga anggrek Kim Il-sung-ia masih tetap dirayakan. Banyak lagi, kisah pemberian Bung Karno yang sampai saat ini masih dikenang. Tapi akan lebih seru jika kita gali lebih dalam soal jenis ikan mas apa sih ikan Soekarno itu? Bab 2, jenis apakah ikan Soekarno itu? Sebenarnya ada dua versi cerita sejarah yang meliputi si ikan Soekarno ini. Kayak yang aku ceritain di Bab 1 pada tahun 1160 mengunjungi Irak untuk menjalankan kunjungan politiknya. Sebagai tanda terima kasih, beliau memberi bibit ikan mas yang dilepas ke Sungai Tigris. Itu adalah cerita pertama. Cerita keduanya adalah ikan-ikan ini memang sudah dari dulu menjadi penghuni Sungai Tigris. Hal ini diperkuat fakta kalau ikan mas memang ada di Sungai Tigris sejak zaman Babylonia. Karena masakan samak masco tadi sudah dimakan sama warga setempat jauh sebelum Bung Karno datang ke sana. Karena kunjungan pada tahun 1960 begitu berkesan bagi Bung Karno dan warga Irak, maka nama ikan Soekarno diberikan sebagai penghormatan bagi Bung Karno atas kepemimpinannya yang berhasil menginspirasi banyak bangsa di Asia dan Afrika untuk merebut kemerdekaannya. Kebetulan memang Bung Karno diberi kehormatan untuk melepas bibit ikan ke Sungai Tigris. Jadi, tidak ada bukti valid mengenai asalnya bibit-bibit ikan tersebut. Ada yang bilang ikannya asal Indonesia, tapi ada juga yang bilang kalau ikannya asal Irak. Sebenarnya kalau dikulik lebih jauh, ikan mas memang sudah mulai dipelihara di Indonesia sejak tahun 1120-an. Bahkan ada catatan sejarah yang menyatakan kalau di tahun 1700-an, sudah banyak warga lokal yang membudidayakan ikan, umumnya di daerah Jawa Barat. Tapi ikan mas yang ketahui baru masuk ke Indonesia sejak tahun 1920-an. Jadi logis saja kalau dipikir Bung Karno membawa ikan mas lokal sebagai tanda terima kasih karena pada tahun 1960-an, ikan mas sudah umum dibudidayakan di sini. Memang apa sih jenis ikan mas yang disebut sebagai ikan Soekarno? Dari foto-foto samak mas gov. Kelihatan kalau ikan mas yang dipakai adalah ikan mas berwarna hitam atau common carp. Common carp ini bisa dibilang embahnya atau nenek moyang semua ikan mas dan subspesiesnya yang ada sampai saat ini. Karena hampir semuanya yang ada karena ikan ini. Common carp merupakan jenis ikan yang sangat umum ditemukan di seluruh dunia, walau berasal dari tanah Eropa dan Asia. Ikan ini adalah contoh kalau ikan di Eropa yang terkenal punya air dingin. Nyatanya bisa saja hidup di seluruh wilayah di muka bumi ini, yang jelas punya cuaca yang beragam. Menurut catatan jurnal yang ditulis oleh Fatima Sihab Al-Nasiri berjudul Parasitic Infection of the Common Carb, Cybrinus Carpio, in a man-made lake at Baghdad region pada tahun 2002. Ikan mas atau Cybrinus Carpio baru diintroduksi ke Irak pada tahun 1155, lima tahun sebelum Bukarno datang ke sana. Ikan-ikan ini dibawa oleh sebuah tempat budidaya bernama Al-Zafaraniya Fish Farm di Baghdad. Namun ada juga yang menyebutkan kalau ikan mas memang sudah dijumpai di sungai-sungai daerah Babylonia sejak masa lampau. Irak menjadi ikan mas sebagai salah satu ikan favorit. Berbeda jauh dengan negara lain yang menanggap ikan ini adalah hama. Di Irak, orang suka banget makan ikan mas. Dengan banyaknya pula pembudidaya yang menertak ikannya secara besar-besaran di dalam sungai. Bahkan dari segi bisnis aqua kulturnya, Irak berhasil mengolek banyak pendapatan dari jualan ikan mas ke seluruh dunia lewat sistem ekspor. Irak setiap tahunnya memproduksi 29 ribu ton ikan mas yang mereka sebar ke luar negeri. Jadi, buat orang Irak, ikan mas adalah jenis ikan yang sangat penting dan jauh dari image ikan hama atau ikan pembawa masalah kayak yang terjadi di negara lain. Yang membuat Irak bisa punya pandangan berbeda ya karena masyarakat doyan memakan ikan ini. Kuliner andalan negerinya saja berupa ikan mas bakar yang bahan bakunya adalah ikan soekarno. Tapi dibalik harumnya dan lezatnya daging ikan mas di Irak, ada beberapa masalah yang meliputi ikan ini. Yang sebenarnya menjadi pertimbangan warga negara lain yang tidak mau makan ikan hias. Masalah apa ya? Bab 3 Dibalik harumnya, nama ikan mas ada masalah juga. Dalam jurnal yang ditulis oleh Fatima Syihab Al-Nasiri, pada tahun 2002 diketahui jika ikan mas memang menjadi ikan yang sangat dipuja di Irak. Tapi dibalik itu, ada sebuah masalah yang agak ngeri. Pada tahun 1999 hingga 2002, ada 307 ekor ikan mas diambil dari sebuah danau buatan atau setu yang berlokasi sekitar 15 km dari kota Baghdad. Pemeriksaan parasitologis ikan ini mengungkapkan adanya dua spesies protosua atau Trigaldodina demorgeum dan tenigra. Tiga spesies tremodo monogenetik, Dictillus octremensis dan Dek extensus dan Deminutus. Satu nematoda, yang mana itu Centraceum, dan dua Crustacea, Ergaceleopoldi dan Leonersabresia. Dan satu molusca, Usio victorum, yang semuanya adalah jenis parasit yang menempel di tubuh ikan. Di antara parasit ini, Kontrosecum, spesies, dianggap sebagai fauna parasit ikan baru di Irak. Namun fakta ini tidak mengurangi minat warga Irak untuk tetap mengonsumsi ikan mas. Setelah hampir 20 tahun setelah ditemukannya parasit tersebut, sebuah bencana terjadi di Sadat Al-Hindia, yang letaknya sekitar 80 km dari Baghdad. Di wilayah ini, yang termasuk daerah Babylonia, ada banyak peternakan ikan mas. Apesnya, ikan-ikan mas di sana ditemukan mati secara mendadak dan jumlahnya ribuan. Peternak lokal langsung lemes dan tidak punya semangat saat melihat ada ribuan ikan yang menganggung tak bernyawa. Mereka mesti menerima kenyataan gagal panet dan mesti menanggung kerugian yang banyak. Sebabnya adalah sebuah polusi yang mengekebatkan hampir 100 ribu orang mesti masuk rumah sakit. Orang-orang masuk rumah sakit, sementara ikan pada mati. Para pembudiraya kaget pas melihat tahu-tahu ikan mereka ngambang tidak bernyawa. Padahal semalam sebelumnya, semua kelihatan baik-baik saja. Seorang pembudiraya mengaku bahwa dia punya 28 karamba, dengan total ikan mencapai 50 ribu ekor. Dengan adanya bencana ini, kerugian yang dia tanggung mencapai 80 ribu dolar atau sekitar 1 miliar rupiah. Menurut beliau, penyebab ikan-ikan mati masih menjadi misteri dan sulit terlihat oleh mata telanjang. Jadi buat ngedeteksinya susah banget. Mereka menunggu pemerintah untuk datang dan mendeteksi mengapa air di situ mendadak beracun dan membunuh ikan-ikan. Bencana ini semakin menyebar ke lokasi lain dan membuat banyak lagi peternak yang mesti menanggung kerugian besar. Kesimpulan, ikan mas di Irak menjadi sebuah primadona yang disayang oleh warganya. Ketika ada bencana polusi air yang menyerang ikan-ikan di sana, warga tidak mengurungi niat untuk tetap mengonserti ikan walau beresiko mendatangkan penyakit. Cuma karena ikan mas sudah masuk ke budaya, maka tidak ada warga yang ragu untuk tetap memakan ikan-ikan tersebut. Ikan mas di Irak menjadi sebuah tanda jika presiden pertama kita, Soekarno, memang seorang pemimpin dengan berbagai taktik untuk membuat Indonesia semakin besar lagi sebagai sebuah negara. Termasuk dengan memberi hadiah ikan yang hingga kini dikena sebagai hal yang indah. Bagaimana menurut kamu? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Kuatik selanjutnya. Terima kasih telah menonton!